dua pengusaha ini akan membagikan bibit alpukar masing-masing seribu pohon mudahan itu yang pertama ya, yang pertama nanti akan nyusul lagi untuk yang kedua atau ketiga perjalanan menuju perkebunan alpukar loro haji rusi desa permis bangga selatan kali ini kami akan panen bersama pemborongnya yaitu Pak Asen Salim alias Ojek ini biasa Pak Kamelemen Kang Ending dan Khan kita setelah tiba-tiba kita panen ini ya panen bukan perdana ya sudah berapa kali panen ya ini ke-3 ke-4 kita panen sistemnya itu pilihan jadi nggak tampangan jadi yang tua-tua aja kita panen jadi kita sangat menjaga kualitas buahnya untuk saat ini buahnya kami jual lewat Pak Asen Salim dan agen-agen resellernya salah satunya Hans ini ya ini Hans tuh dari orang samping dengan harga 100 ribu per kilo karena roro ini termasuk alpukar yang premium oke tunggu kita di sana ini kita sudah memasuki simpang kebunnya haji rusi nih sebelum kita sampai ke kebun aku katnya kita lihat nih langkah itu akan musim durian kapanen durian di bulan Juli Juli Agustus ini kita lihat lumayan buahnya ini ya banyak sekali di sini ini alam semua tuh tuh di nah itu ponderin semua itu ya banyak ya dari ini sedang berbunga semua eh sedang berbuah semua akan jatuh buahnya di bulan Juli Agustus dari sini tuh memainkan buahnya teman-teman kita lanjut lagi ke kebun haji rusi bersama Hans sekarang kita sampai di tempat di kebunnya haji rusi ya bisa permis eh di bawah kaki gunung permisan ya ini kondok Pak Aji rusi ya ini duriannya sedang berbuah tapi belum main ini Halo pagi kita hadipan roro ya Oke semangat ya Oh ada kalau durian lokal sebulan lagi ini teman-teman nih nah ini Pak Aji rusi yang ganteng ini serangnya nih ini 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 kita lo apa nih ini apa apa nih mentega mentega orafel wah ini nih dollar nih ya dollar 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 ini 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 bangku miss hahaha nih Pak Aji ya yang paling ganteng Pak Aji nih selaku apa pengembang yang Roro yang pertama di Bangka Blitung tepatnya di Bangka Selatan makasih Pak jurusi ya kalau kita panennya Oke ini panen yang keempat artinya kita bertahap-tahap panen jadi panennya itu bergiliran film yang paling tua ya biar kualitasnya number one secara akan Roro apu premium Oke kita tunggu ya Nah itu ada dokter itu ya istrinya Rafael Handoko ikut juga hari ini tanpa Rafael nih nah itu yang ngepel nah ini borongnya nih Pak Asen salim alias si Kojek nah itulah orangnya ya ya oke kalau ini ya tadi sihan ya udah tahu ini resellernya oke oke teman-teman kita lanjut lagi kita panen ya oke sip teman-teman nih asik nih sebelum panen alpukat Roro ya kami makan bersama dulu nih biar seru nih ya ini dari desa permis semua nih ada udang kipas tuh nih udang kipas udah 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 kepala rajungan Wah mantap nih ya lho ini makan mewah nih ya kalau dimangkasih biasa saja kepiting ya makasih nih Pak Jorosi dan Pak Asen nih ya makasih banyak nih ya sajian makannya ya luar biasa wah ini nih asik nggak tuh kuah enak kayak youtuber makan gratis tapi mau makannya enggak kami ini nih cuma laporan aja ya ini bosnya nih bosnya oke ya ya kami masuk makan habis itu kita langsung ke panen Roro oke nah nih sekarang kita sudah berada di pohon alpukat Roro klon pertama di kebun Haji Rosi waktunya kita panen ya ini nih sambil panen kita nikmati aja lah ya teman-teman petiknya nih wah tuh liat tuh buahnya masih banyak ya masih masih banyak yang keempat 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 tuh ini bisa 9 on luar biasa Roro bayangkan klon pertama ati panen itu ini yang keempat kita panen gini lo padanya kita kita pilihan itu jadi nggak kita nggak ambil langsung potong semua enggak ya jadi mana yang tua kita panen jadi nggak semuanya ya bergoyor rumah nggak jadi panen serius lebih sedikit jadi kita untuk menjaga kualitas alpukat Roro sebenarnya gimana nih Pak Aji makasih Pak Aji nih luar biasaan ya buah ini diborong oleh Pak Asen Salim ini orangnya orangnya ya yang gendang ini Halo yang sekarang namanya Pak Kojek ini dari satu pohon ya Pak ya satu pohon baru nih ya ini buahnya luar biasa kan satu pohon perdana ya buah perdana tapi panennya bergilirannya ya Pak Rafael gimana lagi ngomong-ngomong kira-kira untuk satu pohon ini diprediksi bisa berapa banyak ini Pak ini antara 100-200 ini bisa 200 lebih yang ini ini bisa saya kira antara 160 kg paling 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 Pak Rafael ya kita anggap saja satu buah itu taruh aja minimal ya rata-rata 5 on 500 gram kita kali aja ini sekitar ada 200 lebih ya itu aja kalau kita kalian bisa 100 kg jadi satu pohon satu pohon loh tapi biasa rata-rata di atas tujuh on semua Iya rata-rata ini usia berapa ya 3 tahun udah panen udah panen udah panen 3 tahun ya jadi dua atau tiga bulan dia udah berbunga ya dan lengket semua nih nih ini penemunya nih hebat ini pagi pupuknya pakai pupuk apa pagi ya kemarin tuh belum aneh-anoh mutiara aja MPK mutiara aja ya kau sekarang ada rahsianya dong kau sekarang sekarang sudah ada untuk untuk biar buahnya lebih enak lebih legit kau sekarang kalau di vlog sebelumnya ada ini rasa sensasi kejunya ada rasa asinnya loh ya ini saya suka ya jadi itu perawatan istimewa kita bikin biar-biar gitu aja Oh iya ini teman-teman ini buahnya ya ini baru satu batang Pak aja itu punya semuanya berapa batang wajib kalau yang ini besarnya 113 113 berbuah luar biasa ini nih wah ini baru satu pohon nih masih banyak lagi tuh di atas ya satu pohon nih nih ini aja udah berapa empat kali pemetikan Iya pakai menikah nih nih ya ini dia hampir menon coba kalau sebuah kita rata itu berapa seratus tahun belu kilo tapi kita berata-rata tujuh on luar biasa rata-ratanya kalau usia muda tuh tuh pohon udah bisa menghasilkan seratus kilo aja udah luar biasa ini tuh dilempar pengepul berapa Pak Aji satu itu rahasia kalau di tingkat di tingkat pedagang itu 100.000 per kilo ya ini mungkin yang berminat buah silahkan ini pemborok Pak Asen Halo yang berminat buah Alpakat Oro dari Pulau Bangga Belitung ini ada buahnya ya kita jual dengan harga 100.000 per kilo ya wanya berapa wanya kosong 813 6872 3694 kosong 813 6872 3694 ini ada resellernya nih ada resellernya sihan apa-apa ngapainya 821 82 335 399 bisa harga sama ya jadi begini kalau kita nanam satu pohon aja bisa mencapai 120 kilo dikaliin 100 ribu per kilo berapa duitnya dok 12 juta 12 juta pohon kecil gini kecil gini tiga tahun udah panen ya itu kalau fitnya tuh 1,2 ton ton nih satu pohon ya 16 tahun fitnya ya ya hebat-hebat luar biasa maknya dia ini Oh hebat-hebat kan anak-anaknya hebat lebih hebat lagi gila ya kira-kira ini para file sama Pak Asen apa yang momen gitu ada program apa misalnya oke ya ini saya kebetulan bawa beberapa sampel buah Alpakat dari Bangka Barat ya kebetulan saya dari Bangka Barat ya dan saya juga ada program mengajak teman-teman yang muda ya petani-petani melenial jaman sekarang ini kita bisa buktikan ya untuk penghasilan tambahan ya ini bukan iming-iming bukan apa rekayasa inilah bukti nyata ya kan kalau satu orang bisa menanam satu Alpakat ya lumayan untuk masalah maka saya mengadakan program khusus anak-anak muda ya terutama saya akan membagikan seribu bibit Alpakat secara gratis untuk Bangka Barat ya untuk Bangka Barat cuma Bangka Barat Roro ya Roro ya campur ya campur ya campur Pak mantap ini juga dari Bangka Barat ini lumayan besar cuma ini belum ada klon tapi kalau udah terbukti klon ya jenis Roro ya jadi nanti kedepan saya siapkan untuk periodo pertama ya seribu bibit saya bagikan gratis satu orang bisa saat dapat satu bibit oke itu khusus wilayah Bangka Barat kalau satu orang satu orang satu bibit ini Pak Asen juga sama mungkin program untuk Bangka ya kemudian Bangka ya kita akan membagikan juga kayak bro rafel untuk daerah kita pagarawan kilometer 9 dan dibagikan satu kakak satu bibit kita menyiapkan seribu pohon untuk pembagian gratis loh hebat-hebat makasih di gelombang pertama ya dan ha dan hasilnya siap ditambung sama Pak Asen dan Pak rafael jangan khawatir ya kalau masalah pemasaran nanti kita bisa support ya dan itu juga kita pandu jadi setiap bibit enggak kita kasih cuma-cuma baik nanti perawatan apa pemupukan nanti kita sharing bersama ya kita cari solusi agar mutu kualitas kita jaga semua ya paling enggak ditanam di halaman ya minimal di depan rumah aja ya untuk penghasilan tambahan untuk rumah tangga makasih nih programnya siap om saya juga harapkan untuk menginspirasi teman-teman yang muda juga yang lainnya ya jadi enggak cuma di di kita ya terutama di Bangka Barat atau di Bangka Iduk saya harap teman-teman yang lain juga terinspirasi ya untuk mengadakan program yang sama oke saya rasa cukup ya terima kasih terima kasih ini sambil lihat lagi pemandangan Roro semua ini ya ini hanya sebagian yang besar yang kecil masih banyak lagi Pak Aji loh Pak Aji punya tujuh pohon semuanya tuh hebat nggak bayangkan itu kalau maka bilang loe semua duit semua ya enggak sepati loe semua cuan mana sepati Pak Komis loe semua kan nih Pak Komis Pak Komis loe sini cuan semua kan ini berkomentar Pak Komis ini ada teman kita nih nih ahli durian juga nih sama ahli buka nih teman sambung nih hebat nih ini siang malam hahaha ini buka Pak Komis ini juga salah satu perintis untuk sambung pucuk alpukat dan durian terima kasih ya teruskan karyamu oke siap makasih banyak siang malam oke teman-teman ya seru kayaknya kan bayangkan dua pengusaha ini siap membagikan bibit alpukat masing-masing seribu pohon pohon ya kemudahan itu yang pertama ya perlu pertama nanti akan nyusu lagi untuk yang kedua atau ketiga ya saya kasih berkelanjutan ya teman-teman ini hasil panen kita hari ini ya ini pilihan ya jadi yang tua-tua kita panen jadi enggak seberang panen ini kurang lebih satu jam kita panen 200 kg ya jangan lupa yang mau pesen silahkan ya ke Pak Asin Salim atau ke Hans tadi kan sudah ada nomor teleponnya ini masih banyak yang kita panen nih ini ini bulan depan kita panen lagi ya kita hanya panen sebuah kecil aja ya oke teman-teman itu aja panen kita hari ini ini coba diambil nih kurang lebih 100 kg ya lumayan lah untuk ini ya mau coba sensasi rasa roro silahkan ada sensasi kejunya ya hahaha oke sip oke hahaha yeah